Kau isi di hatiku, ku tak akan lelah, jangka hati ini, hingga dunia tak berpendari Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi Dan redaksi LK sudah menerima dua buah email yang akan kita bahas Walaupun ternyata hampir ratusan yang kita terima ini Ini juga adalah sebuah kesalahan dari mereka-mereka Karena mereka ingin curhat, tapi curhat di tempat yang salah Tapi saya yakin mereka-mereka, para panelis disini adalah orang-orang yang sangat bijak Kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara semua Luar biasa Mereka mampu mengurai setiap masalah dari yang ada di misalnya saudara-saudara Tetapi dia tidak mampu mengurai masalah pribadinya sendiri Oke, itu memang kelemahan kita semuanya ya Ini saya baca dari Christine Bengkulu Saya mau curhat tentang suami saya, saya tuh sebel banget sama dia Soalnya dia itu suka banget curhat tentang masalah rumah tangga saya sama teman dekat wanitanya itu Ya ampun gimana gak sebel coba Masa kejelekan saya diceritakan ke wanita yang jelas-jelas sayangan saya Karena itu si wanita sudah tahu kelemahan saya Jadinya dia menyusun seragis supaya lebih unggul dari saya Ditambah lagi curhatan itu gak berakhir di wanita itu aja Tapi sama wanita itu kejelekan dan masalah rumah tangga saya Juga dijadikan bahan obrolan sama teman-teman sekantornya Pantes aja pas saya datang ke kantornya semua orang ngeliatin saya dengan tatapan yang berbeda Gimana menurut para panelis ILK disini Ini rumit menurut saya Karena dia telah menikahi suami yang salah Suaminya namanya rumit Bukan Bukan rumit, rumpi ini sebenarnya Ini suaminya Dari mbak siapa itu tadi Mbak Christine Ada lagunya untuk mbak Christine Silahkan Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu Mana mungkin suamiku bercinta denganmu Bu, bu, bu Bu, jangan berhenti dulu Kenapa? Saya pinjem uang buat nyawer ATM jauh Nanti lagi ya pak Udah, udah Udah selesai sayang Simpan aja dulu pegang 500 nambah berapa lagu sih? 3500 lah 500 enak aja hari gini Nanti, nanti Jangan jaga-jangan ya Pajarmu Apa yang di Christine tadi ngerti? Suaminya jadi tukang nyeritain Dia suaminya itu menceritakan tentang aib-aib Dari rumah tangganya Ataupun istrinya kepada Wanita yang dianggap menjadi saingan istrinya Christine Ya Dalam hubungan suami istri Ini cerita tentang pengalaman saya Pak Dalam arti bahwa Sebagai orang yang syarat pengalaman Saya akan berbicara kepada Christine Iya, silahkan Christine Pak Anda sebagai pasangan suami istri Harus ada keterbukan diantara Anda berdua Saya bukan pasangan suami istri Apa Anda? Pasangan pilkada 12 nomor Saya doakan Anda kalah Jadi apa yang harus dilakukan oleh Christine? Christine harus menegur suaminya Suaminya Hai, apa kabar? Bukan Gimana sih? Itu baru sama orang yang Anda kenal Baru tanya apa kabar Ini udah kenal kok suami istri Jadi jangan takut-takut sama suami Tegur aja suaminya itu Tegur Ya, tegur Bang Anda itu tidak boleh seperti ini kan Tentang rumah tangga Rumah tangga kita Iya Jangan Anda curhat ke orang lain dong Kata suaminya Kata, iya kata si saya Saya kan lagi nasyatin si Christine Kasih sharing lah Jadi Jadi Pak Jaro mengalami bahwa Christine harus tegas Menegur atau Memberitahu kepada suaminya Betul, tapi secara baik-baik Iya Kalau suaminya marah gimana? Ya, secara baik-baik Ya tetap aja kan sensitif dong Masalah gitu Pak Jaro Ini kesannya suaminya jadi yang salah gitu kan Ya memang disini kan sepertinya Yang salah dalam arti harus dibendarkan Mohon maaf Justru Salah apa udah ke masa kita maaf? Bukan maksudnya Justru ini suaminya sebenarnya Bukan melakukan kesalahan Karena curhat kepada orang lain Tapi Kalau saya lihat konteksnya dari surat Christine tadi Suaminya ini yang salah memilih Christine Menjadikan istri Loh, loh Enggak, gak bisa Pak Jaro menyalahkan si Christine Ini jelas Apa? Saya kejelekan Kan jelek banget tuh berarti Christine Saya kejelekan Kejelekan saya Kejelekan saya Kejelekan saya Maksudnya kejelekan rumah tangganya Diceritakan ke orang lain Bukan rupanya wajahnya si Christine Emang Bapak Christine? Kok bisa jawab Maksud ini? Saya Chris Biantoro Pak Ini yang jadi permasalahannya kan sebenarnya Ai berumah tangga Persoalan yang sangat pribadi Seperti itu Tidak boleh diungkap-ungkap Tapi kan Pak saya punya usul Yang lebih bagus untuk Nyonya Christine Apa? Kalau menurut saya pribadi nih Pak ya Iya Ini adalah masalah murni komunikasi Iya Jadi mending Nyonya Christine komunikasi sama suaminya Kan suami Dia itu kan Sakit hati karena Suaminya cerita ke Saingannya dia Iya Kalau menurut saya sih Mending Nyonya Christine kerja sama lah sama suami Minta tolong sama suami Ceritakan kejelekan Nyonya Christine Tapi yang bohong Kan dia sudah percaya itu Nanti kan disebar-sebarkan Akhirnya saingannya dia itu menjadi tukang fitnah Eh salep koreng Iya kan? Dia ngomong kemarin Bener ini tidak Pak Kita bicara skandal Eh sebentar ini mau main bola atau apa sih? Kayaknya mau membuat strategi Kan mau membuat strategi Tetapi Anda justru memperkeruh suasana Jadi tidak memberikan satu solusi untuk Loh ini kan ILK Iya Gak ada solusinya Mungkin kalau saya solusinya sebagai perempuan ya Pak Kita melihatnya positive thinking aja Pak Iya Kalau ternyata suami menceritakan sesuatu hal yang jelek tentang kita Kenapa gak kita benahin diri kita? Kita bagusin diri kita Akhirnya suami gak akan bisa menceritakan kejelekan kita Karena kita terlalu sempurna Dimana Pak? Pak Deni, Pak Deni Pak Kalau menurut saya itu Iya Pak Salah orang yang dicurhatin Pak Harusnya si sang suami Jangan curhat sama Rivalnya Si cewek itu Harusnya Ke orang yang lebih baik Dan orang yang lebih kompeten Misalnya seperti? Guru BP Oh bener Atau mamah dede Atau mamah dede sekalian Oh iya bener ini Oh iya Mah curhat dong Iya Iya bener Iya Iya Bener Iya Iya Saya setuju ini Iya Tapi pada prinsipnya Jadi kita harus curhat kepada orang yang tepat Selama ini mungkin Kita tahunya dari Christine Dari pihak suaminya kita tidak tahu Seperti apa Suaminya Ini saya bacakan surat dari suaminya ya Makanya saya bilang Christine Oh coba Christine harusnya memperbaiki diri Pak Kok bisa bales-bales Si Christine Yang bilang ini Pak Enggak Jangan-jangan keluarga Bapak nih Masalahnya Pak Dini ternyata Makanya setelah saya buka gini Oh maaf Suaminya ternyata belum kirim surat Kita akan kembali setelah yang satu ini Mengatasi masalah Dan pas Kita maaf Bukan maksudnya Justru ini suaminya sebenarnya bukan melakukan kesalahan karena curhat kepada orang lain Tapi Kalau saya lihat konteksnya dari surat Christine tadi Suaminya ini yang salah memilih Christine menjadikan istri Loh Loh Nggak Pak Anda menyalahkan si Christine Ini jelas Apa Saya kejelekan Kan jelek banget tuh berarti Christine Saya kejelekan Kejelekan saya Kejelekan saya Maksudnya kejelekan rumah tangganya Diceritakan ke orang lain Bukan rupanya wajahnya si Christine Emang Bapak Christine Kok bisa jawab maksud ini Saya Chris Biantoro Pak Ini yang jadi permasalahannya kan sebenarnya I berumah tangga Persoalan yang sangat pribadi Seperti itu Tidak boleh diungkap-ungkap Tapi kan Pak saya punya usul Yang lebih bagus untuk nyonya Christine Apa Kalau menurut saya pribadi nih Pak ya Ini adalah masalah murni komunikasi Iya Jadi mending Nyonya Christine komunikasi sama suaminya Kan suami Dia itu kan Sakit hati karena Suaminya cerita ke Saingannya dia Iya Kalau menurut saya sih Mending nyonya Christine kerjasama lah sama suami Minta tolong sama suami Ceritakan kejelekan nyonya Christine Tapi yang bohong Kan dia sudah percaya itu Nanti kan disebar-sebarkan Akhirnya saingannya dia itu menjadi tukang fitnah Eh salep koreng Iya kan Dia ngomong kemah Bener gak tidak Pak Kita bicara skandal Eh sebentar ini mau main bola atau apa sih Kayaknya mau Apa Kalau menurut saya pribadi nih Pak ya Iya Ini adalah masalah murni komunikasi Iya Jadi mending Nyonya Christine komunikasi sama suaminya Kan suami Dia itu kan Sakit hati karena Suaminya cerita ke Saingannya dia Iya Kalau menurut saya sih Mending nyonya Christine kerjasama lah sama suami Minta tolong sama suami Ceritakan kejelekan nyonya Christine Tapi yang bohong Kan dia sudah percaya itu Nanti kan disebar-sebarkan Akhirnya saingannya dia itu menjadi tukang fitnah Eh salep koreng Iya kan Dia ngomong kemah Bener ini tidak Pak Kita bicara skandal Eh sebentar ini mau main bola atau apa sih Kayaknya mau memberikan strategi Kan mau membuat strategi Tetapi Anda justru memperkeruh suasana Jadi tidak memberikan satu solusi untuk Loh ini kan ILK Iya Nggak ada solusinya Mungkin kalau saya solusinya sebagai perempuan ya Pak Kita melihatnya positive thinking aja Pak Iya Kalau ternyata suami menceritakan sesuatu hal yang jelek tentang kita Kenapa nggak kita benahin diri kita Kita bagusin diri kita Akhirnya suami nggak akan bisa menceritakan kejelekan kita Karena kita terlalu sempurna Gimana Pak Pak Deni Pak Silahkan Kalau menurut saya itu Iya Pak Salah orang yang dicurahatin Pak Harusnya si sang suami Jangan curhat sama Rivalnya Si cewek itu Harusnya Ke orang yang lebih baik Dan orang yang lebih kompeten Misalnya seperti Guru BP Oh benar Atau mamah dede Atau mamah dede sekalian Oh iya benar Melakukan kesalahan karena curhat kepada orang lain Tapi Kalau saya lihat konteksnya dari surat Christine tadi Suaminya ini yang salah memilih Christine menjadikan istri Loh Nggak Pak Deni menyalahkan si Christine Ini jelas Saya kejelekan Kan jelek banget tuh berarti Christine Saya kejelekan Kejelekan saya Kejelekan saya Kejelekan saya Maksudnya kejelekan rumah tangganya Diceritakan ke orang lain Bukan rupanya wajahnya si Christine Emang Bapak Christine Kok bisa jawab Maksud ini Saya Chris Biantoro Pak Ini yang jadi permasalahannya kan sebenarnya Ay berumah tangga Persoalan yang sangat pribadi Seperti itu Tidak boleh diungkap-ungkap Tapi kan Pak saya punya usul yang lebih bagus untuk Nyonya Christine Apa? Kalau menurut saya pribadi nih Pak ya Ini adalah masalah murni komunikasi Jadi mending Nyonya Christine komunikasi sama suaminya Kan suami Dia itu kan sakit hati karena suaminya cerita ke saingannya dia Kalau menurut saya sih Mending Nyonya Christine kerjasama lah sama suami Minta tolong sama suami Ceritakan kejelekan Nyonya Christine Tapi yang bohong Kan dia sudah percaya itu Nanti kan disebar-sebarkan Akhirnya saingannya dia itu menjadi tukang fitnah Eh salep koreng Iya kan? Dia ngomong kemari Bener ya tidak Pak? Kita bicara skandal Eh sebentar ini mau main bola atau apa sih? Kayaknya mau membuat strategi Kan mau membuat strategi Tetapi Anda justru memperkerus